Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah hadir di perkuliahan hari ini Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang Konsep dasar dari biomonitoring dan biomarker Dan saya juga sudah menyebutkan Contoh-contoh dari pengaplikasian biomarker dan biomonitoring Nah pada pertemuan hari ini Saya akan membahas tentang bioindikator Khususnya bioindikator kualitas air Dan ini akan dibagi menjadi dua bagian Dan hari ini bagian pertama Dengan outline yang saya akan sebutkan nantinya Outline pertemuan mata kuliah hari ini Yaitu yang pertama definisi bioindikator Sebenarnya saya sudah menjelaskan ini Ke kalian pada pertemuan sebelumnya Namun saya akan mencoba mengingatkan kembali Tentang definisi bioindikator Yang kedua respon organisme terhadap pencemaran Dan ini kita akan menjelaskan bagaimana Sistem kerja tubuh organisme terhadap sebuah pencemaran Yang ketiga Tipe bioindikator Atau jenis-jenis dari bioindikator Dan yang keempat adalah kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan Pada materi nanti saya akan menjelaskan beberapa kriteria Dalam memilih atau menentukan bioindikator lingkungan Dan yang kelima adalah kelebihan bioindikator dibandingkan teknik yang lainnya Saat ini Terdapat banyak polutan kimia yang membahayakan tubuh kita Khususnya yang berasal dari aktivitas manusia Atau yang biasa kita kenal dengan istilah antropogenik Seperti aktivitas industri yang menggunakan bahan bakar fosil dan yang lainnya Pemantauan keberadaan polutan atau konsentrasi polutan di lingkungan Merupakan pekerja yang sangat melelahkan dan menyita energi yang besar Belum lagi sifatnya yang komplek dan biaya yang dibutuhkan sangatlah mahal Penentuan saat polutan di lingkungan Biasanya menggunakan analisis kimia tradisional Atau analisis kimia yang hanya mengukur konsentrasi polutan di lingkungan saja Padahal metode ini memiliki keterbatasan Yaitu metode ini tidak dapat mendeteksi dampak pada organisme secara langsung Karena pengukurannya hanya diambil di lingkungan saja Sehingga sulit untuk melihat interaksi antara sat polutan dengan dampak biologi atau dampak kesehatan yang timbul pada manusia Pengukuran polutan juga Polutan secara kimia juga sulit untuk memberikan gambaran Bahwa ada sebuah efek biologi yang terjadi pada organisme tersebut Sehingga dibutuhkan metode lain yang mampu melihat hubungan antara polutan di lingkungan dengan dosis internal yang telah masuk ke dalam tubuh organisme atau makhluk hidup Apa sih yang dimaksud dengan bioindikator? Sangat banyak definisi para ahli terkait bioindikator Namun pada intinya bioindikator merupakan metode dengan menggunakan faktor biologis Untuk melihat adanya keseimbangan atau ketidakseimbangan lingkungan Bioindikator ini biasanya melihat bagaimana spesies atau makhluk hidup tertentu Berreaksi atau berperilaku terhadap efek antropogonik yang ditimbulkan di lingkungan Oleh karena itu, dengan melihat faktor biologis ini Maka kita bisa melihat bahwa ada sebuah perubahan yang terjadi di lingkungan Bioindikator sering juga disebut dengan indikator biologis Menurut Gerhard, indikator biologis adalah spesies atau kelompok spesies yang dapat mencerminkan keadaan lingkungan abiotik atau biotik Yang dimana hal tersebut mewakili dampak perubahan lingkungan pada habitat, komunitas, atau ekosistem Dan seluruh keragaman pada suatu area tertentu Bioindikator juga dapat didefinisikan sebagai kelompok atau komunitas Organisme yang saling berhubungan yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat Dengan kondisi lingkungan tertentu Sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan Artinya, bioindikator ini menggunakan organisme Yang dimana organisme tersebut memiliki keterkaitan atau hubungan dengan lingkungan tertentu Dan nantinya akan bisa menggambarkan kualitas lingkungan tersebut Bioindikator juga merupakan metode yang dapat melihat sensitivitas sebuah spesies tertentu Atau makhluk hidup tertentu terhadap perubahan kondisi lingkungan Sehingga bioindikator ini dapat digunakan sebagai alat penilai kondisi lingkungan Bioindikator juga menjelaskan tentang bagaimana makhluk hidup itu diamati Dan nantinya akan dilihat bagaimana si makhluk hidup ini pekat terhadap perubahan lingkungan yang terjadi Dan itu bisa menggambarkan situasi ekologi di sebuah lingkungan Misalnya, dulunya masih ada ikan tertentu di sebuah perairan Namun beberapa tahun kemudian, spesies ikan ini menjadi berkurang Artinya ada sebuah perubahan lingkungan yang kemudian membuat si spesies ikan ini kemudian beradaptasi Dan ini menjadi sebuah penanda bahwa ada perubahan lingkungan yang signifikan pada perairan tersebut Bioindikator juga melihat bahwa kelompok organisme di sebuah lingkungan itu Ada atau tidaknya merupakan efek dari sebuah perubahan lingkungan yang terjadi Makanya saya ulangi lagi bahwa bioindikator ini sebagai alat untuk penilai kondisi lingkungan Menurut Weisman, bioindikator juga dapat didefinisikan sebagai suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi, kondisi, atau perubahan suatu ekosistem Dasar pemikiran kenapa menggunakan makhluk hidup atau organisme untuk menilai perubahan lingkungan Karena secara teori ekologi menunjukkan bahwa elemen biotik dan abiotik saling berhubungan satu sama lain Artinya jika terjadi sebuah perubahan pada lingkungan abiotik maka elemen biotik pun seperti makhluk hidup akan memberikan respon Sebagai contoh, suatu organisme atau ikan tertentu akan bergembang secara optimal pada kondisi perairan yang ideal Namun, ketika ekosistem menjadi tidak ideal, maka berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme tersebut Baik dari segi efek biologi yang terjadi dalam tubuhnya maupun perilaku si organisme tersebut Bioindikator juga mampu memberikan gambaran status lingkungan atau kondisi biotik Di mana dapat mengindikasikan bahwa ada perubahan habitat, perubahan komunitas, dan juga perubahan ekosistem Dan hal ini saling terkait satu sama lain Oleh karena itu, konsep bioindikator menjelaskan organisme dapat memantau perubahan yang terjadi di lingkungan tempat dia berada Di lingkungan, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda Ada yang peka, ada pula yang memiliki daya tahan hidup pada lingkungan tertentu Organisme yang memiliki kepekaan yang tinggi akan mati apabila hidup di sebuah lingkungan yang tercemar Berbeda dengan organisme yang memiliki daya tahan yang tinggi, maka dia mampu hidup di lingkungan yang tercemar Meskipun organisme lainnya sudah mati Sebagai contoh, siput air dan planaria merupakan hewan yang peka terhadap pencemaran Oleh karena itu, sungai yang mengandung siput air dan planaria Maka sungai tersebut masih belum tercemar atau tingkat pencemarannya masih aman Sebaliknya, cacing merah atau tubipex Merupakan hewan yang mampu hidup pada lingkungan yang tercemar Khususnya yang tercemar polutan organik Oleh karena itu, bioindikator memiliki keunggulan dibandingkan dengan indikator kimia Sebuah pabrik yang membuang limbah ke sungai dapat mengatur pembuangan limbahnya ketika dikontrol oleh pihak yang meruang Tetapi, akan sulit untuk si pabrik tersebut mengontrol kondisi perairan di mana limbahnya tersebut dibuang Kenapa? Karena bioindikator mampu merekam setiap konsentrasi limbah yang dibuang di sungai tersebut Maka, bioindikator ini penting untuk dijadikan sebagai metode untuk melihat paparan di sebuah lingkungan Pada poin kedua, kita akan menjelaskan tentang respon organisme terhadap pencemaran Namun sebelumnya, kita mereview sedikit pada poin pertama Di mana inti dari poin pertama Tentang definisi dari bioindikator yaitu di mana metode ini merupakan metode yang menggunakan organisme Untuk mengetahui kualitas lingkungan atau perubahan yang terjadi di lingkungan Karena pada teori dasarnya, bahwa ada hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik Sehingga keduanya saling memberikan respon ketika terjadi sebuah perubahan lingkungan Walaupun pada komponen biotiknya Baik, pada poin kedua ini Yang menjelaskan tentang respon organisme terhadap pencemaran Pada slide ini, saya mencoba mengambil pendapat dari kuniosi dan beragak Tentang bagaimana respon organisme terhadap pencemaran Menurut kuniosi dan beragak, organisme dalam habitatnya secara konsisten mendapatkan pengaruh oleh berbagai polutan Polutan sangat mungkin berinteraksi dengan kehidupan organisme Dan hal tersebut bisa menimbulkan sebuah efek biologi Seperti terjadinya perubahan fungsi pada bagian tubuh organisme Baik dari tingkat molekuler, terkecil tubuh makhluk hidup Sampai dengan ke tingkat ekosistem Nah, berikutnya Di sini ada beberapa contoh terkait kondisi atau respon organisme terhadap pencemaran Yang pertama, ketika organisme hidup di sebuah lingkungan tercemar Maka ada 5-6 kondisi yang bisa terjadi Yang pertama, ada reaksi biokimia dan fisiologis dalam tubuh organisme Yang kedua, bisa terjadinya abnormalitas fungsi anatomi, morfologi, dan tingkat laku dari organisme tersebut Kemudian yang ketiga, perubahan populasi hewan ataupun tumbuhan Yang keempat, ada perubahan ekosistem Dan yang kelima, perubahan pada struktur atau fungsi ekosistem Dan yang keenam, bisa terjadinya perubahan bentuk lahan atau bentuk landscape dari sebuah ekosistem Setiap organisme memiliki respon yang berbeda terhadap pencemaran Timbulnya variasi dalam suatu populasi Tergantung pada sensitivitas organisme tersebut atau populasi tersebut terhadap perubahan lingkungan yang terjadi Timbulnya variasi respon terhadap sebuah perubahan lingkungan sangat dipengaruhi oleh jenis spesies sebuah organisme Makanya setiap organisme tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda Sebagai contoh yang kita sebutkan pada selanjutnya, siput dan planaria berbeda dengan cacing merah Dan masih banyak lagi contoh-contoh organisme lainnya dalam menanggapi sebuah pencemaran Kemudian, pengembangan sistem bioindikator dapat dilihat sebagai hubungan timbal balik antara faktor lingkungan dan faktor biologi Faktor lingkungan disini seperti misalnya adanya pencemar yang masuk ke dalam sebuah lingkungan Seperti PB yang masuk ke dalam sebuah perairan atau EMN yang masuk ke dalam sebuah perairan dan sejenisnya Sedangkan parameter biologis disini adalah Contohnya adalah bagaimana respon sebuah organisme Terhadap sebuah pencemaran seperti adanya perubahan sistem kerja tubuh sebuah organisme Atau terjadinya kerusakan dalam organ tubuh sebuah organisme Dan kedua faktor ini saling ada hubungan kawasatif timbal balik Makanya digunakannya organisme sebagai bioindikator Karena parameter biologis ini memiliki hubungan dengan parameter lingkungan Artinya, bagaimana pencemaran sebuah lingkungan Maka akan berdampak ke mahluk hidupnya Ke sistem organ yang ada dalam tubuh mahluk hidup tersebut Menurut Hall dan Miller Proses biologis species atau komunitas Dapat digunakan untuk menilai kualitas lingkungan Dan bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu Artinya, perubahan biologis dalam tubuh sebuah species atau komunitas Dapat direkam dari waktu ke waktu Misalnya, sebuah paparan yang terjadi pada tahun 2010 Kemudian, dapat kemudian kita lihat Seja seberapa besar efeknya Yang terhadap organisme di lingkungan tersebut Di 10 tahun ke depannya Oleh karena itu Species yang dijadikan sebagai bioindikator Harus menunjukkan kondisi Yang dimana dia mampu Memiliki toleransi yang moderat Terhadap variabilitas lingkungan Artinya, species tersebut Tidak boleh terlalu pekah Atau tidak boleh memiliki toleransi yang terlalu tinggi Dan juga tidak boleh Memiliki daya tahan hidup Pada kondisi pencemaran yang juga cukup tinggi Ya, penjelasannya seperti ini Artinya, misalnya ketika Sebuah species yang ketika ada pencemaran Kemudian dia langsung mati Karena terlalu sensitif Maka ini tidak bisa dijadikan bioindikator Karena kita tidak bisa mengukurnya Dia tidak bisa bertahan lama di sebuah lingkungan Sama halnya dengan Organisme yang memiliki daya tahan hidup yang lebih tinggi Ketika dia hidup di lingkungan pencemar Maka tidak ada terjadi perubahan biologis dalam tubuhnya Tubuhnya merespon sebagai kondisi lingkungan yang normal saja Makanya, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator adalah Organisme yang merespon sebuah perubahan lingkungan Dengan toleransi yang moderat Atau yang pertengahan Dia mampu hidup Dan kemudian terjadi perubahan biologis dalam tubuhnya Seperti contohnya kerang Dia mampu merespon perubahan lingkungan dengan Misalnya Ada sebuah pencemaran timbal dalam sebuah perairan Maka kita bisa kemudian Mengetahui efek Yang terjadi bertahun-tahun Karena dia masih bisa hidup Pada lingkungan yang walaupun tercemar Sekali lagi Respon organisme terhadap pencemaran Dapat dilihat dari Bagaimana protes biologis yang terjadi di dalam tubuh organisme tersebut Sebagai contoh Ikan troit liar Yang merupakan ikan Yang hidup di Bagian barat Amerika Serikat Yang habitatnya merupakan Perairan yang dingin Dimana sebagian besar ikan Biasanya Memiliki toleransi suhu Sekitar 25 derajat Namun Ikan ini Lebih Suka hidup di Perairan yang dingin Nah bagaimana cara Merespon adanya perubahan suhu Di lingkungan Ikan troit ini Maka dapat digunakan Bagian Tubuh atau proses biologis Yang terjadi di dalam tubuhnya Dengan Mengukur Head shock protein Atau HSP Di dalam tubuhnya Secara khusus Sintesis protein kejut panas Atau head shock protein ini Pada ikan troit Meningkat untuk melindungi fungsi seluler Yang vital Pada Tubuh ikan troit ini Kita dapat mengukur tingkat HSP Untuk mengukur tekanan suhu pada ikan troit Dan menilai bagaimana lingkungan telah berubah Jika tekanan suhu tetap ada Maka perubahan fisiologi seperti Itu biasanya dapat diatasi pada tingkat individu Melalui perubahan perilaku Dari ikan troit Kemudian perlambatan pertumbuhannya Dan pengurangan laju perkembangannya Pada gambar ini Menjelaskan Spesies bioindikator Dengan Yang bukan spesies bioindikator Atau di slide ini disebut spesies langkah Artinya Pada gambar ini Ada gradient lingkungan Yang merupakan Segala hal yang dibutuhkan oleh Elemen biotik Atau segala hal yang dibutuhkan oleh Makhluk hidup Seperti Cahaya udara Nitrogen atau oksigen Dan yang lainnya Sedangkan kerajaan puncak Gradien adalah Ketersediaan yang optimal Pada sebuah lingkungan tertentu Tersedia Cahaya yang optimal Kemudian Kadar oksigen yang optimal Nah sedangkan toleransi optimal Artinya Kemampuan sebuah Spesies Hidup pada Lingkungan Yang dimana Tersedia gradient lingkungan yang optimal Nah Kita sudah jelaskan bahwa Spesies bioindikator Memiliki Tingkat Kepekaan Yang bersifat moderat Terhadap Variabilitas lingkungan Atau perubahan lingkungan Artinya Ketika ada sebuah perubahan lingkungan Spesies bioindikator ini Mampu Masih mampu hidup Dan mampu Merekam Segala perubahan lingkungan Dalam bentuk Perubahan Biologis Dalam tubuhnya Sedangkan Untuk Spesies yang langka Artinya Ketika ada sebuah perubahan lingkungan Atau dia Hidup pada sebuah Gradian lingkungan Yang Yang tidak terlalu baik Ya Udaranya sedikit Kemudian Pencahanya sedikit Dia masih bisa hidup normal Dibandingkan Spesies bioindikator Dan tidak terjadi proses Perubahan biologis Dalam tubuhnya Sehingga sulit Untuk mendeteksi Apakah ada Perubahan lingkungan Atau tidak Oleh karena itu Spesies bioindikator ini Memiliki toleransi Yang berkempat moderat Dibandingkan Spesies yang lainnya Sehingga Sangat representatif Untuk dijadikan Bioindikator Selanjutnya Kita melangkah Ke poin ketiga Yaitu Tipe bioindikator Namun Sebelum kita Membahas Poin ini Kita sedikit Mengulangi Poin kedua Inti dari poin kedua Yaitu Respon Organisme Terhadap Pencemaran Dapat diketahui Dari Proses biologis Yang terjadi Di dalam Tubuh Organisme Tersebut Sebagaimana Yang kita sudah Jelaskan Pada Slide-slide Sebelumnya Oke Untuk tipe Bioindikator ini Saya akan Menjelaskan Beberapa Tipe Berdasarkan Kriteria Tertentu Pada Slide ini Tipe Bioindikator Digolongkan Berdasarkan Penerapannya Ada Tiga Yaitu Yang pertama Indikator Lingkungan Kemudian Indikator Ekologis Dan yang ketiga Indikator Keanekaragaman Hayati Atau Biodiversity Indikator lingkungan Maksudnya Maksudnya Organisme Atau kelompok Populasi Yang peka akan Adanya lingkungan Yang rusak Dan Indikator lingkungan Ini dibagi Menjadi Lima bagian Ada Sebagai Sentinels Atau Penjaga Detektor Pendeteksi Exploiter Kemudian Kemudian Ada Akumulator Dan Bio Essay Organisme Dimana Indikator Lingkungan Ini Dikelompokkan Berdasarkan Kemampuan Sebuah Bioindikator Untuk Menjadi Indikasi Adanya Sebuah Perubahan Lingkungan Kemudian Yang kedua Indikator Ekologis Merupakan Takson Atau Kelompok Yang Pekah Atau Yang sensitif Terhadap Adanya Tekanan Terhadap Lingkungan Atau Adanya Perubahan Perubahan Lingkungan Dan Yang ketiga Adalah Indikator Keanekaragaman Hayati Atau Biodiversity Dimana Kelompok Takson Atau Kelompok Organisme Mengindikasikan Adanya Perubahan Keanekaragaman Hayati Atau Biodiversity Pada Sebuah Lingkungan Misalnya Berkurangnya Sebuah Keanekaragaman Hewan Tertentu Dan yang lainnya Akibat Perubahan Perubahan Yang terjadi Di lingkungan Berikutnya Tipe Bioindikator Dapat Juga Dikelompokkan Berdasarkan Fungsinya Disini Dikelompokkan Menjadi Tiga Yaitu Indikator Spesies Uji Dan Monitor Indikator Artinya Kehadiran Dan Ketidakhadiran Sebuah Organisme Dapat Menyimpulkan Tentang Permasalahan Lingkungan Di lokasi Tertentu Yang kedua Spesies Uji Artinya Organisme Tertentu Dapat Kemudian Dijadikan Sample Untuk Mengetahui Ada Atau Tidaknya Permasalahan Lingkungan Di Habitat Organisme Sample Tersebut Kemudian Yang ketiga Sebagai Monitor Artinya Organisme Yang Yang Berada Di Lingkungan Tertentu Dapat Menjadi Bukti Bahwa Ada Sebuah Perubahan Lingkungan Yang Terjadi Tentunya Dengan Melihat Proses Biologis Atau Perlaku Yang Terjadi Pada Organisme Tersebut Selanjutnya Kita Akan Menjelaskan Kriteria Makhluk Hidup Sebagai Indikator Lingkungan Yang Pertama Makhluk Hidup Dapat Digunakan Sebagai Bio Indikator Apabila Makhluk Hidup Tersebut Termasuk Species Steno Artinya Species Yang Memiliki Toleransi Yang Sempit Artinya Species Steno Adalah Species Yang Mudah Merespon Terjadinya Perubahan Lingkungan Species Steno Lebih Baik Dibandingkan Species Yang Eury Eury Artinya Species Yang Terang Sangat Luas Jadi Ketika Ada Perubahan Lingkungan Si Species Ini Agak Sulit Untuk Merespon Artinya Dia Bisa Bertahan Dalam Kondisi Tercemar Sehingga Dia Tidak Merespon Adanya Perubahan Yang Terjadi Di Lingkungan Tersebut Kemudian Kriteria Lain Makhluk Hidup Dijadikan Sebagai Bio Indikator Lingkungan Yaitu Yang Pertama Berumur Panjang Karena Ketika Makhluk Hidup Tersebut Memiliki Umur Yang Panjang Maka Dia Bisa Merekam Segala Perubahan Lingkungan Dalam Bentuk Konsentrasi Polutan Yang Ada Dilingkungan Tersebut Misalnya Contohnya Kerang Maka Dia Dapat Menyerap Logam Berat Dalam Sebuah Pencemaran Perairan Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Bio Indikator Yang Kedua Adalah Mudah Dilakukan Pengambilan Sempel Nah Ketika Sebuah Species Yang Sulit Untuk Dilakukan Pengambilan Sempel Maka Hal Ini Menjadi Perhatian Untuk Tidak Dijadikan Sebagai Bio Indikator Kemudian Yang Ketiga Adalah Kebiasaan Hidup Menetap Di Suatu Tempat Artinya Kriteria Makhluk Hidup Dijadikan Bio Indikator Yaitu Makhluk Hidup Yang Tidak Dinamis Pada Kondisi Di Lingkungannya Artinya Dia Menetap Pada Sebuah Lingkungan Tertentu Tidak Mudah Berpindah Tempat Dan Yang Terakhir Adalah Kisaran Toleransi Yang Sempit Terhadap Perubahan Lingkungan Nah Ini Kita Sudah Jelaskan Bahwa Kriteria Yang Spites Yang Baik Untuk Dijadikan Sebagai Bio Indikator Adalah Mudah Merespon Adanya Perubahan Lingkungan Atau Toleransinya Sempit Terhadap Perubahan Lingkungan Saya Saya Menyebutkan Beberapa Contoh Organisme Yang Dapat Menjadi Bio Indikator Di Perairan Yang Pertama Adalah Plankton Plankton Merupakan Organisme Yang Hidup Di Perairan Khususnya Di Laut Plankton Dapat Dibagi Menjadi Dua Ada Pitoplankton Dan Su Plankton Pitoplankton Merupakan Tumbuhan Yang Dapat Ber Fotosintesis Dan Menjadi Produsen Di Perairan Sedangkan So Plankton Merupakan Hewan Dan Menjadi Konsumen Pertama Dalam Rantai Makanan Di Lautan Pitoplankton Adalah Organisme Yang Akan Terganggu Ketika Terjadi Sebuah Pencemaran Di Perairan Hal Ini Disebabkan Karena Pitoplankton Merupakan Organisme Yang Langsung Memanfaatkan Beban Pencemaran Tersebut Oleh Karena Itu Perubahan Yang Ada Di Perairan Dapat Mempengaruhi Kehidupan Pitoplankton Sehingga Pitoplankton Dapat Dijadikan Sebagai Bioindikator Di Perairan Karena Sifatnya Yang Hidup Relatif Menetap Dengan Jangka Hidup Yang Relatif Panjang Dan Mempunyai Toleransi Yang Spesifik Pada Lingkungan Atau Toleransi Yang Dapat Merespon Perubahan Yang terjadi Di Lingkungan Bagaimana Yang kita Jelaskan Pada Slide Sebelumnya Berikutnya Ikan Mas Ikan Mas Merupakan Salah Satu Spesies Yang Dapat Dijadikan Bioindikator Ikan Mas Dapat Menjadi Early Warning Sistem Dalam Sebuah Perairan Ikan Mas Dijadikan Sebagai Bioindikator Karena Hewan Ini Sangat Bekat Terhadap Perubahan Lingkungan Bahkan Ikan Mas Dapat Dijadikan Sebagai Bio Essay Yang Dimana Dapat Dijadikan Sebagai Hewan Uji Untuk Melihat Kadar Konsentrasi Polutan Pencemar Di Sebuah Perairan Selain Itu Ikan Mas Dapat Menjadi Early Warning Sistem Bagi Perubahan Suhu Maupun Peningkatan Atau Penurunan Kadar pH Di Perairan Berikutnya Yaitu Udang 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 Merupakan Salah Satu Bioindikator Di Perairan Udang Sangat Sensitif Terhadap Perubahan Jumlah Oksigen Dan Kelebihan Amonia Di Sebuah Perairan Udang Sangat Cocok Jadi Bioindikator Karena Kepekaannya Terhadap Perubahan Lingkungan Dibandingkan Hewan Air Tower Lainnya Setelah Itu Kepiting Memiliki Tingkat Kepekaan Yang Hampir Sama Dengan Udang Makanya Udang Dapat Menjadi Bio Essay Pada Sebuah Pengujian Kualitas Perairan Salah Satu Spesies Hewan Yang Menjadi Bioindikator Adalah Spesies Hewan Termasuk Golongan Makrobentos Di Antaranya Ada Kursasia Isopoda Dekapoda Oligo Caita Moluska Nematoda Dan Andetida Nah Salah Satunya Adalah Linta Atau Dengan Nama Ilmiah Hirudomedisinalis Hewan Ini Merupakan Salah Satu Hewan Yang Sangat Beka Terhadap Perubahan Lingkungan Atau Hewan Ini Merupakan Organisme Yang Masih Bisa Hidup Pada Lingkungan Yang Tercemar Karena Termasuk Organisme Yang Toleran Yaitu Organisme Yang Dapat Tumbuh Dan Berkembang Dalam Kisaran Kondisi Lingkungan Yang Luas Bahkan Dapat Dijumpai Pada Lingkungan Yang Melih Kualitas Yang Tercemar Intinya Linta Ini Dapat Menjadi Penanda Bahwa Di Perenang Ini Sudah Tercemar Karena Linta Ini Dapat Tumbuh Pada Kondisi Lingkungan Yang Tercemar Karena Itu Lintai Dapat Dijadikan Sebagai Penanda Kualitas Di Sebuah Perairan Nah Kita Sudah Sampai Di Ujung Pertemuan Kita Pada Slide Terakhir Ini Saya Akan Menjelaskan Tentang Kelebihan Bioindikator Dibandingkan Teknik Analisa Kualitas Lingkungan Yang Lainnya Namun Sebelumnya Saya Ingin Meminta Di Antara Kalian Untuk Memberikan Ringkasan Menjelaskan Ringkasan Dari Poin Tipe Bioindikator Kemudian Kriteria Perentuan Mahluk hidup Sebagai Indikator Lingkungan Termasuk Contoh 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 Lain Bioindikator Selain Yang Saya Sebutkan Silahkan Dipause Dulu Videonya Kemudian Dituliskan Komentarnya Di Kolom Youtube Jika Anda Membuka Youtube Atau Menuliskan Komentarnya Di Kolom Diskusi Psikologi Tentang Pertanyaan Yang Saya Sebutkan Tadi Yaitu Jelaskan Ringkasan Tentang Tipe Bioindikator Kemudian Kriteria Mahluk hidup Yang dapat Dijadikan Sebagai Bioindikator Dan Beberapa Contoh Mungkin Sekitar Tiga Contoh Mahluk hidup Yang dapat Dijadikan Bioindikator Oke Pada Slide Terakhir Ini Saya Akan Menjelaskan Kelebihan Bioindikator Dibandingkan Teknik Yang Lainnya Sebenarnya Sudah Saya Jelaskan Pada Slide Sebelumnya Bahwa Bioindikator Ini Memiliki Kelebihan Dibandingkan Analisis Kimia Tradisional Atau Analisis Kimia Yang Hanya Melihat Parameter Lingkungan Saja Namun Ada Dua Yang Saya Coba Sebutkan Ada Slide Ini Yang Pertama Bioindikator Mampu Menambahkan Komponen Temporal Yang Sesuai Dengan Rentang Kehidupan Atau Waktu Tinggal Suatu Organisme Dalam Sistem Tertentu Artinya Bioindikator Dapat Mengetahui Besaran Konsentrasi Berdasarkan Waktu Atau Temporal Sebagaimana Salah yang pernah Saya jelaskan Bahwa Organisme Bioindikator Mampu Hidup Harus Mampu Hidup Dengan Jangka Waktu Yang Relatif Lama Agar Dapat Merekam Konsentrasi Akumulasi Konsentrasi Setiap Waktunya Atau Setiap Tahunnya Kemudian Yang kedua Bioindikator Mampu Menunjukkan Efek Biotik Polutan Secara Tidak Langsung Ketika Banyak Pengukuran Fisik Atau Kimia Tidak Bisa Nah Ketika Menggunakan Analisis Kimia Lingkungan Maka Kita Hanya Mengetahui Konsentrasi Lingkungan Saja Tidak Kemudian Mengetahui Efek Yang Timbul Akibat Paparang Polutan Terhadap Makhluk Hidup Berbeda Dengan Bioindikator Bioindikator Mampu Mendeteksi Bagaimana Risiko Yang Bisa Ditimbulkan Akibat Paparan Dari Lingkungan Perairan Perairan Tersebut Maka Bioindikator Ini Bisa Sangat Representatif Untuk Menjelaskan Berapa Besar Risiko Perubahan Biologis Yang terjadi Dalam tubuh Sebuah Makhluk Hidup Terima 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 Kasih Telah Membuka Video Ini Dan Saya Harapkan Kalian Tetap Mengikuti Perkuliahan Ini Minggu Depan Di mana Saya akan melanjutkan bagian 2 dari bioindikator kualitas perairan Makanya saya berharap kalian bisa mengulangi video ini Agar pemahaman yang diberikan pada hari ini bisa dilanjutkan untuk bagian kedua terkait bioindikator kualitas perairan Oke terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb